hai pagi guys balik lagi di channel youtube kita kita bakal nyempetin buat unboxing paket yang baru aja sampai setelah sekian lama ditunggu apa paketnya langsung aja kita buka nah ini dia unboxing kali ini adalah unboxing keyboard gaming NYK dengan tipe K02 bagaimana saja modelnya dan fitur-fiturnya yuk langsung kita buka nah ini dia guys tampilan dalamnya cukup mengkilat ya di bagian belakangnya terus ada kabel nah jadi isi boxnya itu ada satu unit keyboard kita pinggirkan terus di bagian belakang ada ini ada manual booknya user guide-nya di sini di belakang ada function key buat kombinasi fn dan f1-f12 kemudian ini ada tambahan touch keyboard yang bisa kita ganti-ganti biasanya sih yang untuk tombol Direction dengan yang SDW Q dan lain-lain sini ada 1234 5678 terus beserta ini pengganti keyboardnya yang digunakan untuk jelasnya sih yang digunakan untuk mencopot atau mengganti keyboardnya nah Oh ya ini kabelnya juga bisa kita lihat guys kabelnya bukan kabel yang biasa tapi kabel yang terbungkus rapi dan terlilit dengan milon jadi lumayan kuat ya Nah bisa dilihat langsung kita colok aja guys nah ini dia Oh ya kita matikan lampu dulu nah tampilannya gini guys ada di sepanjang keyboardnya ada tiga warna biru merah hijau terus untuk ganti warna disini di samping tombol kontrol ada semacam simbol seperti lampu untuk mengganti warna nah ini nih ada hijau ungu kemudian kuning selanjutnya ini mati nah ini ada hijau biru merah kebalikan sama yang mode pertama itu aja sih tiga kombinasinya tapi selanjutnya ada mode breathing breathing yang kayak apa sih dia kayak nafas gitu jadi kalau ganti nah tinggal tekan tombol Fn plus yang tombol lampu ini nah ini diganti mode nah ini yang disebut sebagai mode breathing jadi dia berubah-ubah dari tiga tiga warna itu dengan mode breathing katanya sih namanya mode breathing terus yang ketiga untuk mode monolightnya yang satu warna satu ini satu apa satu lampu doang nggak breathing kita bisa mengubah intensitas lampunya dengan menekan tombol Fn terus kursor ke atas untuk meningkatkan intensitas lampunya dan kursor bawah untuk mengurangi intensitas lampunya ini nih dikurangi kurang sampai kemudian mati kalau nggak salah nah ini ada berapa ya satu dua tiga tiga doang tiga kali peningkatan cahaya so nah bisa kita lihat tampilannya lumayan keren so far bagus ya dari tampilannya terus di bagian belakang ini bisa kita lihat ada ininya untuk kemudian mengatur posisi jadi pada saat menggunakan keyboard itu jauh lebih nyaman nah bisa kita lihat ini bunyinya lumayan nyaman guys saat dipakai nah di seputaran tombol F1 F2 F3 F4 sampai F12 ini ada function key function key jadi ada kombinasi Fn dengan tombol function key yang 12 ini nah itu teman-teman bisa lihat ada di user guide nya ada 15 kombinasi mulai dari Fn plus F1 sampai Fn plus Windows key nya nah jadi ini dia unboxing kita unboxing kita kali ini lumayan memuaskan guys modelnya fituristik simple nggak ribet dan bobotnya juga nggak berat-berat amat so itu dia jadi sekian unboxing kita kali ini sampai ketemu di video unboxing kita selanjutnya selamat menikmati